Keindahan alam Tasikmalaya kembali menjadi daya tarik utama bagi para pecinta petualangat. Kali ini, penggemar adrenalin tinggi dapat merasakan sensasi petualangat seru melalui wisata off-road. Aktivitas ini semakin populer di kalangan masyarakat yang mencari pengalaman liburan yang berbeda dan mendebarkan. Simak keliputan selengkapnya. Off-road merupakan kegiatan menjelajahi medan berat menggunakan kendaraan khusus yang mampu melewati berbagai perintangan, mulai dari jalur berbatu, sungai, hingga tanjakan terjal. Salah satu destinasi off-road yang patut dicoba adalah off-road di tengah kota Tasikmalaya yang menawarkan pengalaman seru dan menyenangkan bagi para petualang. Dengan kendaraan off-road yang handal, para wisatawan dapat melintasi utang belantara dan melakukan bukit-bukit dengan pemandangan alam yang memukau. Wisata off-road ini tidak hanya menguji skill pengundi, tetapi juga memberikan pengalaman mendalam tentang keberagaman alam Tasikmalaya, tepatnya area lanung diri yang dikata. Ada berkuda, ada panahan, ada paintball, arti driving, kalau juga. Jadi beginilah, teman-teman media dan jurnalis juga nanti mungkin kita ada session momentnya, kita bagaimana membahas tentang spot-spot destinasi wisata yang bukan di lalu saja, banyak yang bisa dikembangkan di kontentasi, seperti daerah Uruk dan lain sebagainya. Ini sebenarnya pemicu saja, pemantik saja. Jadi di sini nanti kalau yang mau off-road benerannya kita bawa ke Uruk, ke Mahendra, dan lain sebagainya, sebagai paralel aja di sini. Tetap nanti kita ada session untuk publikasi keperwisataan, kita bahas sama-sama bagaimana orang yang datang ke atas ini tidak bingung lagi. Teman-teman yang tidur di hotel tidak bingung lagi untuk berwisata di kontentasi. Ini juga yang enjoy juga ya Pak. Ya, tinggal kita kerjasama, siapa yang mengelola secara profesional dan lain sebagainya, kita di dinas perwisataan mewadahi aja nanti ke depan. Langkah selanjutnya mungkin dari teman-teman saya, kebetulan kan kita juga di bidang olahraga, kita kerjasama dengan ini, saya mohon ke teman-teman ini, terbuat dan rekan-rekan, ini dikeluas dari profesional. Biasanya, satu mobil bisa menampu 4-5 orang per satu putaran dengan jarak tempuh kurang lebih 8 km. Tidak hanya itu, wisata off-road juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Tentu terciptanya wisata off-road di tengah kota Tasikmalaya ini banyak keterlibatan berbagai pihak seperti dan melalui dunia di datang ini dan pemerintah daerah. Bagi para petualang yang mencari pengalaman liburan yang tak terlupakan, wisata off-road di tengah kota Tasikmalaya bisa menjadi pilihan yang terpaham. Asara Semarar, Renang TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!